Atas kehendak yang maha kuasa, musizat bisa terjadi dimana saja, seperti yang dialami oleh seorang ibu dan bayi mungunya yang telah dua hari tertimbun reruntuhan bangunan. Keajaiban juga dirasakan Andrea, ia berhasil selamat dari musibah gempa 7,6 skala rektar yang melanda kota Padang, Sumatera Barat, Oktober 2009 silam. Pelatih Aikido ini bahkan harus menyaksikan rekannya tewas. Saya ingin mengucap, minta amun keadaan Allah dengan ucapan, Ya Allah, bila di sini ajal Allah, ya Allah, amurunkan dan mendesak kesalahan Allah, Ya Allah. Lalu dia, tersebut dia tidak bergerak. Gempa Padang juga menimbun tiga orang kakak beradik yang tengah berlatih Aikido di gedung STBA Prayoga, Padang, Sumatera Barat. Jaga Kelana Putra, Rinduan Niditya Putri, serta Dana Putra Gembara sempat mengalami peristiwa buruk, terhimpit tembok dan besi gedung bangunan yang merubuh. Keluarga besar pun tak hentinya memanjatkan rasa syukur yang mendalam, karena mereka masih berkesempatan menikmati kebersamaan. Selamat dari sebuah musibah dan masih diberinya kesempatan untuk dapat hidup merupakan anugerah. Semaha kuasa tidak memberikannya pada sembarang orang. Pertolongan Allah akan diberikan kepada orang yang selalu memohon kepadanya, yang selalu turut kepada perintahnya. Itu aja. Ketika kita taat dan memenuhi perintahnya, dan kita taat menjauhi segala rangannya, pertolongan pasti akan datang kepada orang itu. Semua orang. Walau harus merenggut nyawa orang terdekat dan tersayang sekalipun, musibah harus disikapi bijaksana oleh setiap orang. Sebab musibah adalah bentuk suratan takdir yang telah digariskan sembah bencita. Musibah yang menimpa hendaknya menjadi pelajaran. Tak hanya bagi keluarga yang kehilangan, namun juga peringatan bagi yang masih hidup. Untuk lebih berhati-hati dan selalu ingat, maut bisa datang menjemput kapan saja. Timur Kutan, Trans7.